Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, seragak kamu, tapi gak tahu diri, pantes Taurat dengan permintaan. Kayak gue misalnya juga ada si wali, iya saya tersinggung. Boca ratau dirakat. Tapi gak ada si wali yang tersinggung. Kira ratau di wali. Jadi orang kalau gak wali itu udah keliru terus. Gokok di sepura. Tapi gak kira itu. Ya jajal kira-kira wali yang sabtu, yang diri jilang. Kira-kira wali tersinggung. Kira-kira wali. Tersinggung. Tapi misalnya kira-kira tahu, gue pengen kalau Imam Shafi, apa yang tersinggung? Boca ratau diri dulu lah. Ya terus pilih gue, kira-kira, kadung salah, biasa. Terus bakat salah. Bakat salah. Ini sedungannya yang gampang gak itu, harus dipenuhi robba. Saya pernah punya kitab. Dan kitab itu merasa luar biasa. Bahkan ketika adu buli itu. Adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahliya, saudriya, 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 amriya, wahlil uqratam, milisan, yafqahu, qawli. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sikinamu ala muhammadin wa ala alihi wa sohfi asminamu ala fa'adu. Ketika manusia mengatakan mampu-mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu gak ikut, gak ikut melakukannya, gak ikut menciptakannya. Misalnya gue nyuber, supirana menak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyuber gue enak, mobil gue normal. Mobil gue normal, mobil gue mabuk. Nah disini ini manusia dituntur, seingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua gak bisa, semuanya Allah. Tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuper, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat. Dan semuanya itu kudrohnya Allah sepanahu. Misalnya gak ditabrak orang mabuk, gak ada gempa, gak ada bumi merekah. Misalnya ini pintar nyuperlah, terus bumi memang anggap, terus kita cemplu gak berapa. Kalau ada daerah-daerah kayak, ya, harus tak sebutnya, mari orang-orang. Kira-kira tahu muka siapa, ya, benar-benar gak sebutnya, mari ngeri. Ini Indonesia juga aman, tapi kita tenang aja, satunya ya, aman gak berhubungan. Saya gak berhubungan. Saya gak berhubungan, 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 ya, potensi semua. Sehingga, ini sedikit saya jajahkan. Suatu saat, kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus, Mu'ad tanya. Saya Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika suwan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa ya? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya gak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga gak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Sangking dia tergantung, tak aluk semuanya sama kudrahnya. Allah SWT. Allah SWT. Kita ini kan sok, kalau makanan sudah di depannya kaya-kaya pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, pemelaku diantem mobil ya selesai. Misalnya setruk ya selesai, gak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang Setiap kedipan dia, setiap perilaku dia, itu hanya ta'aluk. Itu yang disebut Nah kemudian resiko makom ini Ya semua makom tidak ada resikonya Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan Ya resiko ilmu, saya ingatkan Ilmu itu kan ada dua Ada ilmu yang karena didefinisikan Dan itu akhirnya menjadi masalah Sebenarnya ilmu itu gak perlu definisi Kedua ilmu yang kita rasakan Misalnya gini, kalau sama saya tanya Kamu pernah gak minta jadi punya uang banyak? Tanya, pernah gak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan Menengadahkan tangan Bilang ya Allah saya minta uang banyak Saya minta ingin beli mobil Itu namanya Tidak jauh saja Doa kan? Itu kesalahan kita Kesalahan kita mendefinisikan doa itu Misalnya menengadahkan tangan Dan memohon dan menyebutkan permohonannya Permohonannya Itu terus disebut doa Tapi kalau menurut Allah Sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil Sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak Reaksi tubuh kamu yang terhinakan Karena ditagai orang atau butuh uang Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta Saya ulang lagi ya Sehingga menurut Allah kamu minta gak minta Ya tetap berstatus Peminta Pengemis Nah Orang-orang yang sudah usul Meskipun itu kondisional ya Tidak selalu Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan abanda Ya sama saja tubuhnya merasa Minta Sehingga dia tidak perlu mengekpresikan Minta Nah Terus orang yang veke Bilang seperti itu itu sombong Wah enggak, enggak tahu Sebetulnya keliru Pemindisi orang veke Bagaimana mungkin dikatakan sombong Dia Reaksi tubuhnya Elemen tubuhnya Sebetulnya Meminta Dia tidak berkategori meminta Karena ilmu kadun didefinisikan Kalau minta itu yang seperti Ini Itu kan lama Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NO Terlalu yang tidak NO Lama-lama ada definisi Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa Ya bid'ah Nabi gak pernah tahlilan Sohabat gak pernah nahlilin Nabi Malah gak nanya kanji Nabi-Nabi Jadi tadi Makanannya tahlilan Jaluk na sepura mayit Nabi jaluk na sepura Sehingga dengan tradisi itu Tahlil itu masuk definisi Karena gak pernah dilakukan Sohabat dan para tabi Ya salahnya kamu definisikan Tapi kalau udah kamu definisikan Sintiara ini tahlil Ya mojo la ilah ilwah Terus Mungkinkah satu Bacaan la ilah ilwah dilarang Uang raulah mojo kalimat Tauhik Jadi misalnya tahlil Tahlil iku Naswatno kalimat Mungkinkah satu Mungkinkah satu Orang-orang yang bisa dilarang Tapi tak Tahlil iku Mungkinkah dinani mayit Koyok buduh Sokannya kriminal Ya sudah seperti itu Makanya Banyak orang salah Itu karena ilmu Kadung di Definisi Nah definisi itu Sebenarnya tidak mengikat Dalam banyak hal Ini penting Saat utara Ya karena seperti itu Makanya itu masalah-masalah besar Antara kita dan firko-firko yang lain Masalah ahli sunnah Terus masalah yang lain-lain Memang Ya sudah seperti itu Ya saya ulang lagi ya Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrut Itu masyur cerita itu Dan kemudian jadiin Nabi Manya Habib Habib saya itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad Jadi Sa'ir itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad Apa Diwanul Haddad Diwanul Haddad itu Sa'ir-sa'ir Abdul Haddad Ketika beliau wusul Beliau mengatasi apa Terus bagian Dinyanyikan Habib saya Terjadi populer Saya ulang lagi ya Tubuh kita Misalnya kamu lapar Perut kamu kan mereaksi Minta Makan Andakan kamu itu Tuhan Kan kamu tahu Bahwa perut kamu itu minta Makan Tanpa kita bilang Ya Allah saya minta makan Allah tahu Kalau reaksi tubuh kamu Minta makan Sehingga orang yang tidak Minta pun Asal makomnya Makom yang ekror Mengakui kalau dia butuh Ya namanya sudah Minta Tapi Sudah terkumpul Mungkin satu lapangan Ibrahim mau dibakar Pegawin yang namanya itu Bingung caranya Menyalakan Ibrahim Itu saking gede Apa? Api Yang tidak Tidak diundak Lepas itu Radok tengah Yang diparek Tidak itu Kepanas Masyur Setan zaman itu Itu orang yang Jadi setan tenang Jadi kan duplikati Jadi setan tidak tahu muncul Yang duplikati Apa? 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 Setan itu muncul Pura-pura jadi manusia Terus ditemukan Manjanik Manjanik ya semacam Ketepil besar Yang Jadi mana Dari Ketepil Haram Mereka penemun Setan Dari ini Tapi Tapi Menjanik penemun Setan itu betul Alhasil Terus dibikinkan Satu manjanik Semacam ketepil besar Terus Ibrahim Dilemparkan ke api Lewat Ketepil Nah Setan Nah ketika Di tengah api itu unik Kata Malaika Jibril Datang Terus Tanya sama Ibrahim Ya Ibrahim Apa kamu butuh Saya Butuh Alakah hajab Kamu punya kebutuhan Japi Ibrahim Lah Saya tidak punya kebutuhan Kalau ke kamu Tidak Karena kamu makhluk Apapun keren kamu Jibril Kamu makhluk Tidak Maksudnya Butuh ke Allah Nanti saya menyampaikan Kalau Allah Tidak usah kamu Sampaikan Ya sudah tahu Gue sampai Jibril Oh Aku itu tegak Ya saya ulang lagi Apa kamu punya kebutuhan Alakah hajab Ama ilai kafala Kalau ke kamu Tidak Tidak Maksudnya Butuh ke Allah Nanti saya Sampaikan Karena Jibril Yang mentang-mentang Dekat sama Allah Dan tukang memberi informasi Tapi kata Ibrahim Kalau ke Allah Tidak perlu kamu Dia sudah Nah itu terjadi Nah itu terjadi Nah teman-teman Habib Abdul Haddad Masyir itu Apa Hasbi min su'ali Ilmuhu Bihali Jadi cukup Ilmunya Allah itu Menjadikan saya Tidak perlu minta Hasbi min su'ali Ilmuhu Bihali Jadi ada kondisi tertentu Yang para wali Itu Saya ulang lagi Kondisi tertentu Yang para wali itu Ya tidak minta Tapi Kalau itu Ditiru dengan semua Ini jadi kangkuhan Kenapa Waiso gaguh Mau tangan Ditenang Ati ini Yurah eleng pengeran Kan akhirnya Tanjaluk tenang Wali-wali Wali-wali itu kan Misalnya tangannya Tidak menengada Tapi semua sistem tubuhnya Perasa butuh sama Saya itu Pernah Tapi itu kondisional Dan saya Juga ngulang Tidak mesti bisa Ketika saya umroh itu Pernah saya ada Satu kondisi itu Doa ya di putaran pertama Di putaran pertama Saya berdoa Ya agak banyak Di multasar Putaran kedua Mau berdoa Sudah tidak berani lagi Sampai ketujuh Hari kedua ya tidak berani Hari ketiga Nah seperti itu Tidak bisa dibuat-buat Meskipun saya juga Tidak ingin Tapi pas itu Ya agak bisa Gara-gara itu Korban kitab hikam Kitab hikam yang terkenal Kitab hikam itu Pernah cerita gini Rubbama dallahum Al-adab Al-targir tolak Terus Di antara makalanya itu Wa inna ma'ayuna Bahuman ya juzu Tapi kamu jangan Jangan ingkar ilmu ini Tambah dosa Jadi niru ya dosa Ingkar ya dosa Jadi ada seorang wali Kata hikam Kadang-kadang Seorang wali itu Mau doa diulang Itu sungkan Kenapa? Yang perlu diingatkan Yang potensi lupa Allah kan masih ingat Doa kemarin Yang bisa diingatkan Hanya orang yang potensi Lupa Sementara Allah Tidak akan Tapi kan akhirnya Doa kemarin Hari ketiga Ya Allah Makanya menurut saya Ilmunya orang Hakikat itu juga Ada sisi kriminalnya Karena ya tadi Tapi kamu ingkar Ya keliru Memang ya memang Allah gak mungkin Lu kan ngapain Kamu ingatkan Makanya menurut saya Ya Allah itu Bangga terbaik Bener-bener Rahman Rahim Mesti na'awara terbaik Kau itu Ngombedina Malang ngamuk Ya aku lah ini Tapi Ilang Tapi Allah Ya maklumi Dengan kekeliruan Kita ini kan selalu Keliru Terus ya keliru Sebetulnya Karena seakan-akan Mengingatkan Seseorang Yang mungkin Lupa Allah gak pernah lupa Kok kamu ingetin Terus Atau kamu Menggurui Allah Ya itu Ya Allah Padahal gak mesti Maslahat bagi Kamu Maka ada sekian contoh Yang wali itu Dibuli pengiran Saya sering cerita Banyak cerita wali itu Dibuli pengiran Dikarap Ini gara-gara Saya pernah cerita Dan itu ada Dari hikam Betul di kitab hikam Ada wali itu Tukang hamal Hamal itu Manol di pasar Itu yang angkut Jadi kalau ada orang Barang berat Diangkut dia Terus Misalnya Kalau dulu mungkin Ya ke Kerata Atau ke Singkat cerita Terus dihubahin Setelah dapat Dia pasti pulang Karena dia hanya butuh Makan satu piring Karena dia tirakat Makan satu piring Untuk ibadah 24 jam Singkat cerita Dia ngeloh Ya Allah Kamu tahu Engkau tahu Saya ini pecinta Engkau Saya ini hanya butuh Makan satu piring Untuk kuat sholat Tapi kenapa Harus jadi juru Manol Berilah seharizki Yang tanpa kerja Selang sekian hari Dia dituduh maling Di penjara Terdapat rezeki Tanpa kerja Ya Allah Kenapa Jadinya gini Karena kamu minta Rezeki tanpa Kerja Ya itu Penjara itu Rezeki tanpa kerja Jadi Allah Memperlakukan Para walinya itu Memang unik Ya kadang dibuli Sehingga dalam Cerita-cerita Kenabian Kata Kodi Iyad itu Engkau ada orang Yang sering dibuli Allah Kayak Nabi Karena Nabi itu Orang yang dicintai Allah Jika salah sedikit Saja itu Toro pengirat Toro Toro kampus Itu digara Diploncok Salah sedikit Misalnya begini Nabi Yaakob Itu kan Nabi Dia mungkin Nyonjau Engkau tersadar Nyembelah Apa itu Anak sapi Itu Di depan indukannya Ya beliau mungkin Spontan saja Kalau kamu yang melakukan Pasti tidak ada hukumannya Karena Allah dapat dipeduli Sama kamu Sudahlah Artinya tidak peduli Salah Pantes Tapi ini Nabi Ketika itu Terus ibu Hidukannya Sapi Tadi Yaakob itu Kekasih Musa tidak berani Sama dia Karena dia Kekasih Tapi Satu teg Menuntut Keadilan Dia harus Merasakan Susahnya Dipisah Dengan Anak Meskipun Dia tidak Nuntut Rahani Rohana Desebelah Dada 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 Ekstrim Itu Sapinya Itu hanya Nuntut Ya Allah Dia harus Merasakan Sakitnya Terpisah Dengan Nabi Akhirnya Ini Nabi Yusuf Lagi Mereka Daftar Wali Beret Nabi Yusuf Itu Dipenjara Itu Karena Terdolimi Apakah Dia salah Terdolimi Dan Yusuf Nabi Nabi Yusuf Nabi Nabi Betul Benar-benar Meskipun Ganteng Dia Nabi Nabi Ganteng Nabi 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 Apa Nabi Kekasih Kekriteng Nabi Selera Kepi Nabi Yang Paling Ganteng Di Kaumnya Yang Paling Nasak Gak Boleh Nabi Pesek Kriteng Gak 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 Dan Belum ada Orang Dalam Keadaan Darurat Masih Cerdas Kayak Perempuan Jadi Singkat Gak 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 Kamar Dahlah Kebetulan Waalfaya Sayyidah Rajal Itu si Zulekho Ladi Spontan Langsung Bilang Wahai Suamiku Apa Hukuman Orang Yang Ingin Menodai Keluargamu Itu Mengwedok Padahal Dia Agak Terencana Dia Pun Gak Bayangkan Kepergok Suaminya Itu Dalam Keadaan Kepergok Itu Masih Cerdas Suamiku Apa Hukuman Orang Yang Mau Menyelingkuhi Keluarga Anda Singkat Suaminya Murka Terus Yusuf Dipenjara Terbalimil Ketika Dipenjara Kemudian Yusuf Punya Keahlian Mentakwil Mimpi Kan Tadi Suaminya Zulekho Itu Tidak Singkat Terita Terus Kutusan Raja Datang Ke Yusuf Dan Takwilan Yusuf Terbukti Benar Tapi Yusuf Ini Seorang Nabi Seorang Lagi Yusuf Seorang Nabi Dia Tapi Ya Manusia Bilang Gini Kutusannya Coba Bilangkan Keraja Kamu Di Penjara Ini Ada Orang Yang Di Penjara Secara Tergelimi Yaitu Saya Torang Laporkan Ke Majikan Itu Allah Tersinggungnya Itu Bukan Main Nabi Lapor Maklum Itu Tersinggung Nah Kau Tersinggung Makanya Maka Allah Mentakdirkan Utusan Raja Tadi Melaporkan Peristiwa Yusuf Ke Raja Tadi Sehingga Raja Tidak Pernah Dengar Kalau Ada Orang Di Penjara Karena Allah Tersinggung Nabi Lapor Penguasa Karena Dia Nabi Tidak Nabi Lapor Maklum Jadi Allah Itu Dengan Nabi Sangat Sangat Sensitif Sangat Sangat Sensitif Terus Terus Ditar Terkenal Meskipun Ini Tidak Ada Nabi Musa Nabi Musa Itu Pernah Sakit Gigi Karena Dia Mentang Mentang Kalimu Orang Yang Sering Komunikasi Dengan Allah Minta Allah Tolong Tunjukkan Obat Gigi Saya Itu Apa Kamu Ngunyah Suket Ini Rumput Ini Kamu Nanti Pasti Sembuh Karena Resetnya Dari Allah Pasti Mujarap Nggak Kodokter Suatu Saat Dia Sakit Gigi Lagi Nggak Konsultasi Lagi Karena Masih Punya Reset Tadi Kopian Tadi Kopian Reset Dia Datang Nyari Suket Yang Sama Dibu Tambah Sanya 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 Ini Resetnya Yang Sama Kenapa Tambah Sakit Kata Yusuf Kata Kamu Itu Kekasim Peran Sengolah Batik Aku Rasuk Sembrono Semenjak Yusuf Nabi Nabi Musa Nabi Nantara Sengolah Sudah Andikan Kamu Pasti Allah Juga Tersinggung Kenapa Para Nabi Sering Ditegur Itu Bukan Karena Allah Murka Nabi Itu Beda Jadi Kesalahan Kecil Atau Apa Yang Menurut Kita Salah Itu Untuk Nabi Salah Makanya Di Adi Sunnah Ada Mimba Bi Hassan Adil Abror Saya Adud Mokor Dengar Mimba Bi Hassan Adil Abror Saya Adul Mokor Sesuatu Kalau Dilakukan Umumnya Orang Itu Hassanah Atau Kebaikan Tapi Kalau Dilakukan Para Nabi Itu Sah Sah Karena Saking Dekatnya Dengan Allah Olang Lagi Apa Mimba Bi Hassan Adil Abror Saya Adul Mokor Jadi Nabi Itu Nabi Itu Beda Nah Para Nabi Itu Orang Orang Yang Ngalami Fekir Yang Doa Resmi Kayak Kayak Siapa Tadi Definisi Fekir Sering Kayak Definisi Orang Tasawuf Yang Sering Sehingga Ketika Nabi Berdoa Memang Disiplin Ilmu Yang Namanya Berdoa Minta Allah Dengan Mengadakan Tangan Ketika Tidak Berdoa Karena Nabi Sadar Allah Tidak Perlu Ditingatkan Lagi Pasti Masih Ingat Jadi Dua-duanya Benar Terus Makanya Nabi Selalu Naik Derajat Karena Pas Minta Benar Pas Kamu Turun Terus Pas Minta Itu Karena Tomah Kamu Hadun Nafsi Kamu Serakah Kamu Tapi Tidak Tau Diri Pantes Taurat Dengan Perminta Misalnya Dari Wali Tersinggung Tapi Tersinggung Jadi Orang Kalau Tidak Wali Sudah Keliru Terus Tapi Tidak Kira Wali Sabtu Kira Kira Tersinggung 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 Tapi Misalnya Tau Tidak Pengen Imam Shafi Tersinggung Boca Radhi Dula Terus Bakat Salah Ini Sedungan Gampang Ini Mesti Dibendai Rabbana Anfusana Wilam Taufir Nana Watar Hamnal Anakunan Amnal Khasri Saya Pernah Punya Kitab Dan Kitab Itu Merasa Luar Biasa Bahkan Ketika Adu Bully Adu Cora Pasir Satu Kayak Pelonconan Nabi Sama Nabi Pengiran Dibdu Dan Itu Sekali Yang Satu Salah Melakukan Disiplin Ilmu Pengiran Dibradasi Dan Allah Memang Ngancam Itu Kalau Kamu Melanggar Ini Kamu Sahapus Dari Buku Kenabian Tes Tes Hanya Lujuh Bihanya Begini Kata Nabi Musa Kan Ditanya Ketika Dia khutbah Ditanya Orang Siapa Orang Paling Alim Ya Nabi Allah Sekarang Orang Paling Alim Siapa Nabi Nabi Musa Jawab Saya Tersinggung Karena Tapi Nabi Musa Jawab Fausi Itu Salah Oh Tampak Salah Menang Tapi Jawab Musa Salah Saya Agusti Agusti Saya Orang Paling Alim Siapa Saya Saya Memperingatkan Musa Ada Seseorang Yang Lebih Alim Ketimbang Kamu Coba Kamu Ketemu Dia Ketemu Nabi Siapa Hintir Terus Dalam Tiga Sesi Ini Tiga Babak Ini Buli-bulian Nabi Hintir Itu Dalam Tiga Babak Ini Selalu Kelihatan Salah Diantaranya Adalah Kalau Sekarang Ya Mungkin Di Genjaan Sepeda Montor Atau Perahu Kalau Dulu Yang Menggratisi Dia Numpangi Sepeda Montor Malah Dicopot Dicopot Dirusak Tapi Musa Kan Digeratisin Malah Terusak Motornya Menggratisin Nabi Hintir Masih tenang Kamu Tidak Paham Itu Kata Surah Kulhadis Terus Ibnu Hajar Al-Sekolani Setelah itu Kedua Membunuh Anak Kecil Musa Tambah Marah Anak Yang Belum Punya Dosa Kok Kamu Sampai Tiga Kali Ada Tiga Beristir Itu Kata Surah Kulhadis Andakan Musa Kok Diam Tidak Protes Maka Dia Akan Disalahkan Allah Karena Dia Berarti Membiarkan Kemungkaran Di depan Matanya Tanpa Reaksi Jadi Sebetulnya Ketika Musa Berontak Nabi Hintir Nabi Tenang Itu Kan Unik Tapi Berontak Yudhisalam Berarti Anggel Tes-tesan Nabi Anggel Misalnya Nabi Musa Koyok Model Santri Jatimur Nabi Hintir Salah Dere Mawon Dere Nabi Nabi Jero Barang Mungkar Menengah Nabi Nabi Goplek Makanya Memang Musa Harus Konsisten Seperti itu Harus Drimu Terus Seperti ini Cara Mulang Saya Nggak Boleh Saya Mulang Terus Tawaduk Meneng Jadi Anderkan Musa Kok Tidak Protes Itu Malah Salah Ya Memang Harus Dan Itu Nabi Tenang Makanya Nabi Hintir Akhirnya Respek Nggak Ada Hati Sebaik Abu Musa Risi Risi Itu Nggak Nyaman Ketika Melihat Kemung Jadi Itu Poin Tapi Nabi Hintir Ya Nyalan Takkan Dari Rata Kok Men Tak Tapi Disalah Ya Nabi Musa Ya Jajal Nggak Peristiwa Aku Tak Saber Rata Kau Jajal Nih Barang Dijajal Protes Mene Barang Protes Mene Tinggal Satu Kali Kesempatan Kau Tak Mene Serah Dari Murid Dikasih Kesempatan Nabi Protes Mene Tapi Itu Justru Menjadi Orang Nabi Adalah Al-Mushar Ah Ila Ingkar Ilmungkar Kata Ibnu Hajar Al-Sekolan Sarat Orang Nabi Adalah Secepat Ngingkari Sesuatu Yang Mongkar Nggak Boleh Misalnya Jadi Jadi Murid Terus Guru Aku Gandeng Artis Gandeng Penyanyi Danggut Gendere Mawol Jadi Guru Bumput Tapi Ngoroi Guru Tersinggung Rara Sikmah Itu Itu Bingung Di Guru Bingung Bingung Tidak Guru Jadab Jadimur Guru Nganteng Penyanyi Reaksimu Bicay Cacat Ayo Loh Nailah Kan Iri Biasanya Nailah Itu Iri Sekarang Pak Seng Ayo Seng Potensi Iri Kira Kira Reaksi Kamu Itu Mile Dere Mawol Berapa 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 Oh Ngurumu Mereka Pasti Meneng Muridku Gio Tidak Sensitif Rauh Barang Mengkar Dilakukan Didepannya Kok Tidak Reaksi Tidak Protes Tidak Lu Cune Guru Mau Nak Protes Gak Lih H Guru Lagi Seneng Ayo Itu kan Buli-bulian Jadi Nabi Hidir Dengan Nabi Musa Itu Tebak Karena Dua orang Ini Sama-sama Kekasih Allah Itu Nabi Musa Justru Barokahnya Itu Dia Tidak Pernah Klasmenya Dibawah Nabi Hidir Semua Ulama Sepakat Klasmenya Musa Tutup Di Atas Nabi Hidir Sehingga Yang Berlaku Tetap Ilmunya Nabi Musa Membunuh Anak Kecil Tidak Boleh Merusak Perahumili Orang Lain Karena Allah Tetap Lebih Respek Dengan Ilmunya Nabi Musa Nabi Hidir Ilmunya Tidak Dipakai Musipun Dia Disebut Hakikat Karena Ilmunya Nabi Hidir Ngani Ngoyo Ngani Ngoyo Mampi Mutos Ngan Nginceng Lah Mahfud Ngan Ngiso Sopo Barang Ramukir Nabi Hidir Terakhir Menutup Kalimatnya Wama Fa'al Tuhu An Amri Saya sendiri Tidak Melakukan Ini Karena Inspirasi Saya Sendiri Atau Keputusan Saya Sendiri Tahu-tahu Saya Ditahtir Melakukan Karena Pas itu Nabi Hidir Disetting Semuanya Dengan Ilmu Hakikat Bayi Tadi Memang Kutiba Kafiron Kutiba Kafiron Memang Dia Nanti Kalau Umur Nanti Tua Ditektir Mati Daripada Mati Kafir Nanti Sudah Mati Sekarang Tapi Tidak Mungkin Ada Sariah Daripada Soben Meling Tetap Ikut Nabi Musa Makanya Kata Ibn Hacara Sekolah Itu Uniknya Allah Sama Para Wali Walinya Wali Keliru Laha Terus Pengeran Nabi 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 Terus keempat Tadi kan Saya punya Contoh Tiga Ini Contoh Keempat Ini Terakhir Nabi Itu Minggat Itu Boleh Tidak Tapi Allah Pernah Punya Kekasih Yaitu Nabi Yunus Nabi Siapa Itu Quran Meredaksikan Yang Abako Abako Terjemahnya Minggat Kalau Pergitu Tapi Ini Allah Nabi Yunus Da'wah Di daerah Nainuwa Babilian Kampungnya Namanya Nainuwa Daerah Babilian Babilian Itu Kalau Di Geografis Modern Ikut Irak Ikut Mana Jadi Kufa Basra Babilian Siapa Itu Yang Ngalahkan Pasukan Yahudi Itu Buktan Nasir Itu Ikut Mana Babilian Babilian Makanya Kalau Ulama-ulama Melihat Irak Sampai Sekarang Itu Tidak Kaget Irak Itu Arjun Mal'una Bumi Yang Sudah Terlakan Nanti Mulai Sehingga Ketika Ada Kasus Saddam Hussein Sekarang Itu Ulama Tidak Kaget Zaman Rasulullah Subdeng Itu Irak Termasuk Sudah Bumi Yang Buna Kak Zala Di Sana Pasti Banyak Fitna Fitna Pertama Yang Didata Sejarah Adalah Mautul Hussein Apa Hussain Di Karbala Era Imam Shafi'i Adalah Zaman Miknah Ulama Dibantai Karena Dipaksa Mengatakan Quran Apa Makhluh Konflik Konflik Sampai Era Saddam Hussein Terus Era Sekarang Kita Kita Ini Ulama Sebenarnya Tahu Tarik Itu Di Era Modern Dianalisis Karena Campur Tangan Ini Sudahlah Sebenarnya Ngomong Seperti Itu Kalau Kita Seperti Ulama Memang Dari Julis Nabi Yunalik Zal 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 Satrus Nabi Yunal Itu Gakwai Kaumnya Itu Lama Sekali Dan Da Iman Semua Nabi Kalau Kaumnya Da Iman Diberi Allah Ngancam Akan Adanya Adab Ngancam Akan Adanya Nabi Yunus Ngomong Gitu Terus Nanti Kalau Kamu Da Iman Pasti Kena Adab Anggap Saja Dia Ngancam Gitu Sudah Berbulan Singkat Cerita Adab Baru Tinggal Tiga Hari Lagi Ayo Nang Iman Tinggal Kamu Milih Selasa Ya Raku Gemis Singkat Cerita Akad Itu Dek Gak Kuat Wah Semana Kurang Telung Diro Kaum Ku Tetap Rahiman Mereka Menggat 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 Enggak Punya Tujuan Suasal Pergi Jauh Saja Ada Perahu Sekenanya Dia Naik Saja Namanya Minggat Nih Kalau Bekal Terrencana Bahwa Visa Paspor Kan Plesir Namanya Menggat Ya Sekenanya Ikut Praun Nelayan Lagi Terus Zaman Itu Ada Mitos Kalau Ada Gelombang Yang Gak Wajar Pasti Ada Orang Minggat Terus Ditanya Siapa Yang Minggat Tapi Yunus Kan Orangnya Jujur Saya Ya Sudah Yang Minggat Terus Dicempur Ada Yang Agak Baik Jangan Gitu Lah Ini Kan Kita Semua Butuh Selamat Judi Dulu Judi Satu Lagi Ketemu Yunus Coba Mungkin Salah Udah Duri Lagi Sampai Tiga Kali Ketemu Yunus Dia Kalah Kemudian Tenggelam Dia Diuntal Diteklan Oleh Ikan Nun Di situ Ikan Nun Dibabarkan Sangking Besarnya Itu Ini Uniknya Allah Sama Kekasih Sudah Allah Menyalahkan Tapi Unik Ikan Ini Itu Sama Allah Dikasih Instruksi Kamu Tidak Boleh Makan Dia Dia Kekasih Saya Terus Ketika Di Tengah Di Perut Ikan Dia Kegelapan Nabi Yunus Cita-citanya Satu Ya Allah Kalau Saya Sumpah Kiri Saya Tidak Bisa Baca Tas Disulak Perut Perut Ikan Jadi Dia Di Dalam Perut Ikan Sampai 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 Ijroh Tanpa Pamit Tapi Juga Dibilah Bila Ikan Tadi Tidak Boleh Nelah Ini Perlakuan Allah Sampai Yang Bikin Tapi Karena Dia Nabi Yunus Sampai Yudhus Lucunya Caranya Sampai Yunus Berarti Bodoh Dia Tidak 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 karena orang yang tidak melayu nyatanya tidak melayu jadi Allah tidak ditulis tapi tidak ditulis salah Nabi Jorah pamit makanya Mas Yur saya itu punya kitab sekarang hanya Habib Alim Alam babanya Habib Ali bin Hizan Ali bin Muhammad bin Hizan yang simpel burar itu itu diantara doanya gini tapi jangan diru lho aku yang rawani lho cuma saya hafal secara ilmu tapi saya tidak berani lho jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai itu sepuluhnya salah lain jadi penggunaan kadung seneng, salah lain saya hafal yang seneng itu waj al-sayi'ati sayi'atiman ahdab gimana orang tuamu anak paling disayang salah itu lucu saya seneng cak cilik salah itu lucu tiba itu lucu jadikan jadikan nah itu bareng kaum yang nginceng ngomain Nabi Yunus gak ada yang mau wah berarti adab mau turun betul andai kan adab gak jadi turun pasti Nabi Yunus berani di tenang bareng mulai malam kemis wah adab itu sudah kelihatan ada putim beliung ada apa sudah jelas pasti ada kaum meneng lapangan tobat tobat finish secara bel-belan menit-menit terakhir wah itu pakai pengennya ditompok tobat singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat pakai versi yang umum selamat falta koma urfutu bahwa terakhir akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar bareng keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik sahaja tak berapa ini mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati padahal dia bohong katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman si Nabi nya agak berani pulang karena nanti aku pengiran sampai kekasihnya itu pengiran ya bully oh itu juga beda-beda mau kekasihnya pengiran aku yang akan dipitul atau diadab jadi pengiran sampai kekasihnya itu betul aku yuk kira-kira serapa ini mulai wah tidak mulai disik so perkara ini kalau kamu bohong itu dihukum mati masyarakat yang boleh itu menang menang kemis ada adab cuma terus jauh tobat ini 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 yang yang saya adab kecuali kawaman saya adab kecuali kawaman Nabi Yunus aku semuanya ngadab pas menit terakhir saya tak adab tobat akhirnya itu kawaman Nabi itu itu barokahnya nabi Yunus itu nabi itu yang keliru itu itu nabi Yunus orang yang berfikir Yunus itu tapi pas menit terakhir itu salah ada pengiran mengikat kok itu kira-kira usah protes wali itu kekasihnya pengiran itu itu sama dengan yang 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 semua perjadian itu salah secara hukum bukan salah lagi sangat salah secara ukuran sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar asinti cuma semua tapi semua sahabat mencoba diantara perjadian ini pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris enggak terlalu jadi ekstrimis memang teroris 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 semua itu mungkin ini dunia semuanya mungkin singkat kita nabi itu sudah di Gutebia Gutebia dengan Mekah akan tinggal sekitar paling 40 kilu saya pernah etikab di Mejid yang pernah dipakai Gutebia kan sekarang jadi mikot ya dimaksud mikot umrah di Mekah kenapa Gutebia kan mikot yang terkenalkan apa Cirona Tanim Gutebia itu perjadiannya itu gini perwakilan dari Quresh namanya Suhail bin Amr siapa? Suhail bin Amr perjadiannya gini Muhammad kamu enggak boleh masuk Mekah kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umrah dan diberi umrah tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kabir Quresh nah Nabi Nabi memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram aman semua semuanya berjukur gundul atau mencedak rambut pokoknya kata Suhail sepenang sekali karena mimpi Rasulullah gak pernah apa? gak pernah salah bareng disitu diantara perjanjiannya agama Katabah Ali Muhammad Rasulullah ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhail hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah gak saya perangi tulis Muhammad bin Abdillah kata Rasulullah ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah kata Ali tidak saya tidak akan menghapus telah Muhammad Rasulullah saya beritahu tapi unik hapus gak popoli masih hapus aku tetap Rasulullah menghapus 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 jadi Nabi ya rileks saja tapi Ali katanya fa wa 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 ma'an Nabi mahiya dan saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya kata Nabi aku tidak menghapus tanganku didono aku saya menghapus Nabi kan ummi gak bisa baca terus tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ketulisan itu jika terhapus Nabi ya rileks menghapus menghapus tulisan itu tetap Nabi masih rileks terus perjanjian kedua kalau ada orang kafir Quresh masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat Nabi bilang tidak ada masalah semua perjanjian itu merugikan Islam itu secara beker pasti salah akhirnya Umar itu protesnya keras sekali ya Rasulullah apanku masih Nabi apanku masih Nabi apanku masih Nabi nabi sampai santai balai sampai masih Nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu tapi kan si Nabi lucu jadi Nabi itu sangat imannya Allah tetap Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjadian di ciptakan manusia makanya bapak saya bangun guru saya itu ngaram ngaram ngetenang mikir Islam Islam berpikir itu haram kalau di sini itu berpikir itu berpikir tetap Islam itu berpikir terus keliru keliru perjanjiannya itu keliru untuk coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkoptasi Uzbek Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbekciknya ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu semakmuran yang negara apa Indonesia kayak apa dikoptasi PKI jajah londok tolong gak tuh seket bahas oleh darat alim itu jaman londok biut-biutku alim itu jaman londok itu jaman PKI itu jaman PKI itu jaman itu jaman Islam nusantara apa yang halim itu jaman itu jaman itu jaman itu jaman itu jaman itu jaman ini agama milik Allah punya ketahanan yang luar sebenarnya dari Nabi senang tidak perjadian salah Allah perjadiannya kelirullah kelirullah tapi lah kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya terus gak masuk akal semuanya menengah ya sehingga ya sudah Allah ternyata nah perjadian keempat ini yang ada Nabi hanya minta gini itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi boleh kan diskusi tentang Islam terbuka makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi jangan larang orang mendiskusikan Islam itu dok mintanya oke dari Israel diskusi pikiran Israel kan oh diskusi gak masuk Islam diskusi jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka ada kata terbuka dari Israel oke gak masalah itu dok yang itu pun gak jelas menguntungkan Islam apa enggak akhirnya apa yang terjadi Darun Naduah tempat-tempat pertemuan terutama gerdu gerdung parlemen semuanya itu diskusi saja ini Muhammad konsep Islam itu itu dan semua yang cerdas juga itu saja itu benar Muhammad ini bawa itu yang banyak 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 yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada salah yang ada yang ada sepatat saya berkata akhirnya mereka membatalkan perjadiannya sendiri perkantik malah nabi ketika balik di medinah semak protes oke Rasulullah saya menisahkan satu pertanyaan jari-jari dengan ini ada ayat yang menunjukkan di dalam masjid al-harama insya'allahu amini namu khaliki narusakum kalau nyatanya rasidu amal bukham malah kita terus kembali lagi ke Medina itu Nabi yang agak lucu nanti kan Mar, di ayat itu tidak ada yang tahu nih apa ada yang ada yang tahu ini yang tidak ada yang tahu ini dari Nabi yang ada yang tahu ini yang ada yang tahu ini yang ada yang tahu ini apa yang ada yang tahu ini ayat itu tidak ada yang tahu ini di ayat Umar ini yang berkata tahun ini suatu saat kamu akan masuk masjid al-haram tapi kan tidak ada yang tahu ini apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya sudah kalau tidak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi tapi rasa itu tapi sugerikan kan tidak ada yang tahu ini tapi kan tanpa tahu ini bisa mencari nah akhirnya apa yang terjadi? ada diskusi masif di Mekah setiap yang cerdas setiap Nabi tanya Abu Sofyan siapa? Nabi mau komentar gini tak? sama si apal teksnya misluhu laya jahalul islam kalau islam sudah didiskusikan otak secerdas ikrimah beda-beda jahal secerdasin pasti tidak bodoh tentang islam maknanya pasti akal yang waras memilih waktunya islam jadi masif ya sudah karena islam sudah masif tokoh-tokohnya cenderung islam akhirnya perjadian itu dibatalkan sedikit akhirnya karena punya hubungan khusus dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau itu salah iblis itu salah bodoh di Nabi Adam Nabi Adam salah dilarang mangan wikulti tetap mangan mau terimu rakyat disini iblis tapi pengirahan itu senang Nabi Adam sedih lu diusir ber sumwajtabah hurabuhu fatabah alihi bahadam ber langsung adam rumutu suargus diwarai dalam keku pengen tak sepura tak warai iblis tak diwarai makanya kira-kira ngomong nanti makanya ya pokoknya orang disenang itu menang makanya makanya jodohu wikulti 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 ini cerita ya sudah seperti itu tapi emang ya sudah seperti itu Nabi Adam itu orang pati keusir ternan itu fatabah jadi orang terlalu jauh dari surga kemana lagi pertama medun ke bumi sampai awas diwarai beberapa kalimat di sepura ini penting kalau wilayah-wilayah kenabdian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya tapi kita yakin nabi itu para kekasih dan agama islam ini agama paling diridui maka di zaman apapun kecewa apapun dengan perjajian dengan negara maupun dengan dunia islam tetap di rumah pengira mikir islam ku keliru nangit mayu kalau enak mikir keliru agamanya pengira saya masyur Syedina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah putuhan ini masalah apa? putuhan dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang ya ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut menggantinya siapa? atau bikin suksesnya lah jangan kok dia khalifah sukses kemudian gak jelas gendrungannya kan dia tetap mati suatu saat saking gak kuatnya abdua bin Umar ya abah engkau harus sukses siapa yang memimpin setelahnya lah kenapa? orang-orang bilang kalau ada orang misalnya pengembala kambing terus ditinggal gelanggang itu gagap dosa karena kambingnya pasti kocar apalagi ini urusan umat kalau mau tau-tau mati sebelum sob saya sih ini pasti kacau Umar langsung marah agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar aku mau Islam agamanya pengeheran mesti dilusi pengeheran aku mau silapah aku mau sukses ben aku gak usah mikir aku gak dilusi pengeheran jadi Umar itu justru sanggih hurbatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam gak mikir berarti gak khidmah kan dia tetep mengkhidmah Islam seperti saat ini kan yang mengkhidmah Islam lewat mulang tapi aku gak tau mikir nasib Islam Islam orang kondeng di tiga lagu bakar melaku Umar melaku wali semua saya dirus mudin dirus KUA dirus mau balik yang kadang matri yang melaku berapa dia iseng jadi oknum perkara-perkara proposal ya agama yang bapak udah kondengkiai mudin anaknya mau tuh orang yang sambing suih ini jadi mudin jamannya itu mudin yang mudin orang yang gak gaji kondokor anaknya juga juga ini spontan yang orang yang mati itu juga yang orang yang mati yang orang yang mati yang orang yang mati itu juga nabi palsu mengkirau mulai musailama sampai musotek sampai liat dan kurang lagi mulai wali nabi palsu beromodoh sobramok sobat gue wawak ada masalah Uni Soviet kayak apa mengkoptasi ceknya usbek akhirnya yang kalah Uni Soviet jadi ceknya usbek jadi negara nama Islam kayak apa Donald Trump Islamfobia tapi sekarang orang Amerika malah berboda-boda masuk nama pikir malah Islam sempurna konsep malah rusak metodologi harusnya penyebaran islam tuh begini harusnya bahwa mungkera pengiran umumnya harusnya Islam kadang melakui lewat mudin saya tuh punya santri ini kisahnya itu lahirnya di Bali itu bisa baca Patul Mu'il akhirnya di Bali bahkan dia ketika SD ku tukang orang mimpin lagu Hindu karena dia ketua kelas tapi islam Hai semuanya gara-gara dari babayu bakal saat ini kembali Hai dia bakal saat itu berhubung sukses orang aneh misalnya diajak orang Madura kan setelah kampung itu menjadi kampung muslim lama-lama berkebutuhan punya mas berhubung di sana ikiya yono macet masyarakat diwong alamatnya anaknya dipondok di Jawa di Jawa itu sama kamu ingin terus ngaji sama saya di sini saya ini di Bali kan orang orang yang ingin ya orang santri di Bali, di Bali, sama satu mungkin ini Jawa kadang orang yang ingin sama kamu ingin jadi itu dia bakal saat itu muter kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang kujarat meskipun sejarah itu diperdengatkan ya gara-gara dagang karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa jadi semudah itu Allah termasuk konflik Ali B. Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya Seidina Ali sama Seidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu matahari sunnah itu barokahnya beliau konflik itu banyak sohabat yang migrasi ada yang ke Cina dan kemana-mana termasuk yang dihakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka termasuk akhirnya sampai ke Baros itu barokahnya orang enggak nyaman di di Yemen itu di Syria sama di Iraq hanya Islam menyebarkan andekan enggak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lama makanya saya bolak-balik bilang setan itu ya enggak goblok bongkora melok ngaji saya ini setan itu enggak goblok kalau ada anaknya Kiai lima anak KB alim KB itu didu mergorebutan pondok ini akhirnya pondok satu titik di desa itu misalnya ini beduan ya diminta gara-gara itu konflik itu terus itu meningkat di Kalimantan gara-gara anaknya Kiai juga di pondok di Kalimantan itu juga meningkat di Sumatera dengan anak Kiai juga di pondok di Sumatera kalau setan itu enggak ngeduh malah pondok tetap satu titik tapi setan itu enggak goblok akibat ini enggak goblok akhirnya julur dibsu menyebabkan yang menyebabkan dindinya menyebabkan sujud menyebabkan jadi setan itu enggak goblok bongkora ngaji bongkora ngaji ini roh orang-orang 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 andaikan tidak diutek kan satu titik tapi setan ini enggak ada orang soleh itu didu tidak didu ada yang kecewa mingga mingga itu orang soleh tidak ada yang ada apa apa yang ada di dunia karena aku enggak ada orang soleh tukaranku siku tukar karena itu kan saya mingga di Papua ya Alhamdulillah kalau ini ragus kalau aku ya gus-gus ini mingga itu kekuatan ngerti pamit aku atau tak tangisi permohonnya kok mingga mingga itu gus enggak nanti piye maksudnya ya gaya podok setan nanti saya ini belum tahu mulai ngomonggora jadi artinya pengirangan kesalahan itu segampang jadi coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem ini selawasnya tetap gawin apa enggak enggak ngomong-ngomong ini semua yang keren yang dihentik saya wali sama ya berhubung Barokai tukaran sidi-sidi jadi bahasanya itu buyet-buyet itu sunan kudus itu berdukong Aryana sekali Joko dukong itu setelah itu sebuah Ibrahim Satya terus-terusnya sebuah Ibrahim Jogja diulang kudus buyet-buyet keluar itu diangkudus setelah Ibrahim Satya Jogja ini jelas Barokai mau merah tukaran ya utak-utak yang panturah Barokai tukaran jadi tapi rasak terus namun itu tukaran baru-barokai rasak meninggung pokoknya apa yang ngeran sengir sana ya kadeh baru tapi rasak diciptakan ada suami istri begatannya ya kadang baru kasih untuk bujolnya bener akhirnya Alhamdulillah saya bujol wabiyah pada sengiran yang kau di rumah maka begat makanya mikir islam ya mikir sekarang kan orang terlalu semangat islam terus dia konsep islam harus menguasai negara akhirnya memaksakan jadi pemimpin jadi tak islam harus kultura dari kejawaan islam muat islam kudus kaya juga keduanya dikna islam kudus fakir bebas hisap kefikiran akhirnya buruk cino justru kakian konsep bisa manikup aja jadi orang yang bilang islam kudus suka enak suka dan kuat sebenarnya bareng suka kedu orang yang bilang pikirnya bintang mau kisap kefikiran islam buruk cino islam harus merebut negara supaya ada konsep pas merebutnya pas prosesnya islam harus kultura juga main-main gong malah sindinan terus rasidu dakwah kultura pengiran dewi yang mengatur islam kaya apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik mulai para sahabat tapi ini sampai wanita nyatanya tetap ber itu nunjuknya agama ini dirusi Allah subhanahu kenapa khidmah khidmah wai kaya saya yang mengkhidmah islam khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada islam tapi rasang raso mimpin islam apalagi membuat konsep untuk islam justru konsep kita ini nanti yang merusak karena tadi menghentikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan kenapa? ketika ulama ditanya inna ilmi tuyyanan katuhya nilmal karena ilmu itu punya keangkuan kelacutan kaya lacutnya misalnya gini saya seorang fakih ditanya sesuatu yang gak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi is misalnya gini contoh gampang ada orang misalnya Ruhin baru tobat dia sholatnya salah rukuknya salah terus saya ditanya sama Fauzi ke sholatnya Ruhin sah apa enggak orang dia gak memenuhi syarat dan rukuknya tentu saya sesuai disiplin fakih saya saya bilang gak sah karena harus juduti ngongkrong atau dia sholatnya patih hanya anda padahal anda kan saya gak jawab lebih baik karena apa bisa saja menurut Allah sholatnya dia gak sah cara fakih tapi diterima Allah karena dari gak sholat menjadi sholat itu kan ibarat begini orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan itu baik apa enggak ya gak baik jawabannya tapi kalau bandingannya daripada gak makan sama sekali tentu baik makan nah kesalahan itu yang makanya kata Imam Muzali kesalahan itu yang dialami para Fukuha Fukuha Muasirun sekarang setiap pertanyaan itu dijawab dan ironisnya karena sesuai disiplin ya gak bisa makanya saya pernah punya temen difonis dokter dua bulan lagi mati temen itu gak duyan mangan tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman kalau ada obat dari Jerman dia hidup kalau enggak ya mati ya mati kapan kan ini udah enggak beri ronggulan menurut lukus ronggulannya cepat kemana sih iman mulai cili memangnya mati kak ronggulan kak ronggulan kak dokter jadi ini bercaya saya tidak tahu orang pasti benar orang pasti benar orang pasti orang mula orang mula mungkin 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 mula-mula mungkin mula sesuai mula sesuai istighfar biaku keren mati sesuai mula mula bukan aku santri tenang tanpa dihancang mati ronggulan yaitu ibadah kalau mati sesuai ronggulan itu jadi itu kan kalau itu kalau aku tidak berada kata kalau yang dimulai kata dengan kita mereka yang memberikan makanya itu makanya kita memperhatikan dirajat mati wakti derajat bareng ya kita mangkaan naka tamu itu senia dia terus mulai relax mulai sebelum malah ramah hati masa saya itu kita makanya kembali lagi antemul fukorohu kita ini butuh makanya makanya kursusun-kursusnya dan kalau ada kesalahan para wali para nabi itu kesalahannya apa jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa dekat sehingga hal-hal yang itu salah tapi itu menjadi menjadi bergadah dan kita gak pernah makanya kata Abu Bakar gak ada gak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang makanya saya itu termasuk ulama yang yang setuju misalnya di Mekjir di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic studies saya pernah ditanya Gus kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju gak? saya bilang gak masalah yang penting asal yang dikaji itu Islamnya bukan orangnya kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya kadang koruptornya ketua partai Islam bohongnya kan macem-macem yang dikaji Islamnya loh ya asal yang dikaji jangan orangnya orangnya burut-burut wah juara karena pikiran saya saya niru Hudebiya ketika Islam didiskusikan secara maksif tetap yang umbel itu banyak Rasulullah minta gak apa-apa semua percayaan saya setuju cuma jangan larang orang mendiskusikan di Mekjir di Darun Latwa di pojok-pojok kampung di perapatan-perapatan orang tanya sebetulnya Muhammad itu maunya apa mereka kadang bilang ya Muhammad kepinginnya orang nyembah pengeran pengeran orang boleh mendiskusikan karena kalau didiskusikan pasti jahal khabtu wazhaqal mohon kalau terus nanya inna wuha yusmi umayya sya wama hanta bimus ma'iniman fi kubur alam ta'rohna 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 ngerti syirwa alam ta'rohna 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 alam ta'rohna 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 ta'roh Maksudnya Allah ingin menunjukkan Kekuasaan, sekarang orang sama-sama Dari sepirma, ada yang kafir Ada yang mu'min, ada yang kritik Anggapanya kayak buah Buah itu dari Tanah yang sama, dari air Yang sama, kemudian Melahirkan buah yang beda Memangnya misalnya buah yang kecut Bumi Indonesia Pikirnya ditanduri pelem manis Maksudnya kalau buminya sama Nak kecut-kecut kabe, nak manis Tapi ternyata Allah bikin buah yang macam-macam rasanya Macam-macam warnanya Dari tanah yang satu, dari air yang Itu, kenapa begitu Sangking kudrahnya Sangking kekuasaan Asfar itu agak kekuningan Wawiriya lani-anik kabe Wawiriya lani-anik kabe Wawiriya lani-anik kus tengah sanging Pera-pera gunung Juda duruti Pera-pera jalan Lala Allah masih ada Gunung yang tak tahu Dabah manusallah ya Lala ada desain alam yang Paling layak di Ada Selalu ada yang layak dilewati Dijam wujud Wawiriya lani-anik kesejalan Lani-anik kesejalan Pelajar ini lani-anik kesejalan Jabel Bidungkan putih-putih Bidungkan kunung-bunung Ke Indonesia Makanya di belakang Kesejalan Kemudian ada jalan Mesti ngelirit ke putih Wafu merah-merah Rung kekuning-kuningan Yang mpertarifkan Yang bila-bila Apa? Kola warnanya Judad Biljibal, disidhati Ada yang terjal, ada yang ada yang Kropos, gunung-gunung Itu kan ada yang apa Cengkraman itu enak Berarti disidhah ada yang apa Dari tanah yang ada yang apa Kropos Tanturaprawatu, kemelosok Yang mana ini kemelosok, watu besar Sudun kan irang-irang Adfun ala juta, sukur Syadidatwisawati kan banget irang Artinya gini loh, intinya misalnya Bumi itu dari apa Kita gak pernah tahu, kalaupun tahu Kita gak bisa mengendalikan, nyatanya Bumi warnanya yang macem-macem Buah-buahan yang macem-macem Itu menunjukkan kembali, itu kudraya Awas panah, wataklah Aswa duter banget Banget irang, hirbibun Waktu ini lho hirbib aswa Ini ku bahasa mawarni, pokoknya Wangaharab, ini ku biasa, irang banget Irang jelinteng, lah Aswa tuh maknanya, itu aku jawa Namun ini irang banget, misalnya irang jelinteng Soalnya disifati sesuatu Yang mempertegas apa? Hitamannya Waminan nasi lanus tengah Saya ingin menusau Wadawabilang Piro-piro tan Nopo kewan Walana milan Piro-piro Rojokoyo Jadi kalau jawab tuh Mulai melata ya jawab Mulai kodok ya jawab Nah ini mulai Kewan apa saja itu jawab Kalau an'am tuh lebih yang agak terhormat Kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu Maksudnya apa? Piro-piro Tanduran Itu maksudnya Kalau sama nangan-nangan Misalnya sapi putih Kok tau-tau dianak Rodok kemerah-merahan Kok dianak kehitam Dari mani yang Sama Dulu-dulunya misalnya Enggak, Gus Kalau hitam itu pasti Babanya ada yang agak hitam Senat, contoh sekarang Pas bapaknya hidupannya Ibunya sudah putih Tapi tetap Asal usulnya dari Satu Ya, tetap asal usulnya dari Satu Sekarang jadi variasi banyak Tetap asal usulnya Satu Kok sampai bedoh-bedoh Itu kabel kekuasaan Yang memahami itu semua Tentu Alhamdulillah 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 Allah itu menilai Itu tidak sama dengan Pikiran kita Makanya kubu sebelah Itu terlalu ekstrem Memaksa Allah Berpikiran gaya dia Satu Karena kurang ngaji Nomor dua Ya Tadi Emosinya lebih tinggi Ketimbang intelektualnya Ini penting Saya utarakan Ternyata orang yang Niuap tadi apa Nilainya plus Yaitu dia iman Sama dawe Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kalau yang namanya Saksi itu Penting Cuma dia mendapat Cara itu Lewat suap Tapi kan iman Iman Kalau dawe Nabi itu benar Kalau ada saksinya Pasti min ahlil Dan Terus dia Nyari saksi Harus dibayar Ya dibayar Sekarang Iya Satu juta Sekarang Saya mencetanya Di KPPS itu dimana-mana Saksi pemilih itu dibayar Dibayar sah Atau enggak Sah Jadi kadang kebenaran Itu harus Harus dibayar Ini penting Saya utarakan Karena ada orang Perempuan cantik Dirayu Digaji Supaya Main Dinikkelab Dibayar Jadi orang Maksiat Lalu mungkin Ada ustad Gaji dia Bayar dia Supaya mondok Enggak tahu Terus hanya apa Terus diwayo Atau Enggak tahu Pertanyaannya Ketika kamu Bayar Kemudian Dari santri Itu kamu Dosa Nyuap Apa dosa Sodakom Membiayai Proses kebenaran Sodakom Tapi kalau Yang bayar Untuk jadi Pegai nikkelab Maka Membiayai Kemak Maksiatan Maka pembiayaan ini penting Secara feke Arahnya kemana Kehak Apa kebatir Jika di Fatul Mu'en Diterangkan Misalnya ada orang Layak jadi pemimpin Dan kemudian Rifalnya itu Orang yang menyesatkan Atau calon perusak Bangsa Ya Maka Calon pemimpin yang soleh Wajib berkompetisi Meskipun Dibad Lilmal Karena kalau yang Mimpin orang fasek Kampung ini Rusak Kalau yang Mimpin orang soleh Kalau gak bayar Juga gak jadi Maka wajib Bayar Nah yang soleh Bayar ini Bersetatus Sodaqah Tapi yang batil ini Bersetatus Suak Kenapa demikian Karena yang namanya Riswa Atau ada yang baca Ruswa adalah Pembayaran Untuk mengehaktkan Barang batil Dan membatilkan Barang Hak Sementara Pembayaran orang soleh Adalah untuk Memperkuat Hak Nah orang itu Gak tahu Yang ngajinya Gak hatam-hatam itu Taunya pokoknya Ar-Rosi wal-Murtasi Benar Tapi gak pernah mikir Lalu definisi Riswa atau Ruswa itu apa Ini bukan provokasi Supaya semua calon Apa Bupati Gubernur Nyuap Hanya nyuruh mereka Sodaqah Saja Jadi Kalau Kalau gak jadi Tapi Sodaqah betul Kalau gak jadi Ya tetap ikhlas Dari awal Memang Sodaqah Soal germeng Ya bawaan manusia Gitu ya Ya gak apa-apa Namanya tetap Ini penting Saya utarakan Makanya Menurut saya Saya itu bangga Dengan Pak Hamid Karena sepukum bah saya Itu karena alimnya Meskipun banyak orang Mensifati beliau wali Dan memang wali betul Tapi saya tetap Menstatuskan beliau orang alim Yang dari kelaziman alim Itu beliau wali Jangan dibalik Wali dulu baru Alim Karena dalam Beliau orang lasem Dan kaedah di lasem itu Aliman Jadi kalau kaedah di daerah Jawa Tengah itu Semua orang alim Pasti wali Tapi kalau wali Tidak mesti Alim Sehingga kalau Menstatuskan alim Itu keren Kalau di Jawa Tengah Status alim itu Keren Dan soal keramat Yang kaitannya Dengan Mbah Mun itu Masjur itu dulu Ketika Pak Hamid Santai-santai Sama Pak Detefur Sama keluarga Beliau mau istirahat Kemudian yang datang Yememun Mbah Mun zaman itu Masih dipanggil Ada Pak Tegfur disitu Kata Pak Detefur Kalau manggil Pak D itu Itu gesmun Dan itu Pak Hamid Nentikan Rojilun alim Ada Pak Tegfur Orang lelaki yang alim Yang wali Jadi beliau Mujibah pun juga alim Dulu rojilun alim Wali Ini penting saya utarakan Karena kesanatan Keilmuan beliau Jelas dari beberapa Keluarga di lasem Karena di daerah Pak Riyah itu Yang tempat lahirnya Pak Hamid Juga lahirnya Mbah saya Itu bah-bahnya Sudah orang alim Termasuk Kei Sidik Jember itu Juga lahirnya Di kawasan pondoknya Pak Hamid Dan Kei Sidik Punya anak Yang namanya Ahmad Sidik Yang jadi apa Rojilun alim Yang sekarang ada Agus Virjan Macem-macem itu Semuanya juga keluarga Nah saya cerita Keluarga ini Penting bukan karena Tafakhur Atau tabahi Bukan karena Allah itu Membuat satu tradisi Besar memang Lewat duriah Sehingga Allah menghentikan Misalnya Karena tanpa Zurya itu Tidak ada tradisi Tidak ada kultur Misalnya saya menjadi Hafal Quran Dulu Bapak saya itu Tiap Laman Pak Hamid Masih sugeng Yang semakan Di sini itu Pasti Bapak saya Namanya Kihai Ciner Padahal diajak Baca Quran Di kamarnya Kihai Hamid Karena kalau Bapak saya itu Mantu ponaan Sama Pak Hamid Itu dulu Bapak saya Memotivasi saya Suhafal Quran Itu gini Aku ikut hafal Quran Aku rapal Quran Aku ke paten obor Aku anak merapal Itu alasan Jadi kalau ada Gus tidak alim Itu mesti salah Bapaknya Karena kalau Bapaknya bisa Baca Wahab Anaknya mau Baca Primbon Itu malu Tapi kalau Bapaknya sudah Bacanya WA Anaknya jadi Primbon Era cucu Sudah dukun Era cucu Sudah kayak Dimas Kanjeng Itu pasti Karena Tidak ada rasa Malunya Tapi kalau Bapaknya alim Baca Wahab Misalnya Juga kona Anaknya juga Itu figurnya Cucunya Juga gitu Figurnya Makanya disebut Zuryatam Mbak Tuhan Mbak Ini penting Dulu Mbak Mun Itu Sering Ijazah Isai Itu persis Ijazahnya Bapak Ijazahnya Mbak Hamid Kalau punya amplop Dibedakan Amplop dari tamu Ini dari pejabat Ini dari orang Fekir Sehingga penggunaan Penggunaannya Penggunaannya juga sesuai Tidak serampangan Karena dianggap amanat Kalau kita salah Tasarup Maka menjadi Hisap Kalau sekarang Tidak selalu dikumpulkan Orang Salam tempel Tidak selalu dikumpulkan Tidak selalu dikumpulkan Karena belum ada Mejid Bikin Mejid Sebagian hartanya Dipakai Mejid Sebagian hartanya Dipakai Bangun Mejid Ini yang goblok Pendiri Mejid Yang pinter Pengajian di Mejid Dibisarahi Uang kas Mejid Artinya gini Ya kalau halalnya Halal Tapi kita Mbak Yoroh Hikmanya orang-orang Gobrol Supaya kita Tetap ngaji Sub Rabbana Maholakta Haraf Batilal Semua ini ada gunanya Subhanak Jadi semuanya Ada gunanya Maka pagi Santi-Santri yang goblok Tolong nanti Saya difatihai Karena saya ini Pembela Pembela Anda Loh yang ngomong Biar saya Karena saya terkenal Santri pinter Kalau yang ngomong Sampai goblok Kan gak ada yang percaya Oh padunya Mada goblok Yang ngomong Harus saya Saya itu Niru Rasulullah Sallallahu Waliu Nabi itu Kalau ada Santri Serabakat pinter Itu diwari Surat Usung Yang mulai Uwinter Banyak Balewu Ini walau Ada sohabat Ngaji Hanya diajari Sudah kamu pulang Sudah pinter Karena betul Sekarang Kebak dia ngenangan Ada Santri Alim Alamah Mungkin bakasnya Furu'iyah Gimana hukumnya Jumatan Jumlahnya itu 40 kurang Atau 40 Pas imam Kemudian ada yang Batal satu Hukumnya gimana Dia mikir Furu'iyah Sementara yang goblok Dia di desa Tertinggal Gak ada Mecik Ini bikin Aslul Ibadah Yang sini Sudah khilaf Tentang yang gak Gak penting Gak penting Jadi orang goblok Kadang lebih keren Akhirnya apa Durianya yang goblok Nanti jadi orang Alim Alamah Mengkawali Wong goblok Karena pendirinya Biasanya orang Pati kinter Itulah Bikin sesuatu Itu siap Nah saya ini Korban ilmu itu Akhirnya Santri saya Banyak yang gak jelas Tapi ya Santri Mas Santri itu Macem-macem Ada yang Profesor Ada yang Doktor Ada yang Gobrol Ada yang Baru tobat Kemarin Ada yang Cina Lagi seneng Ahli sunawal Jemaah Macem-macem Semuanya Ngaji sama saya Karena saya Tetap berkeyakinan Ini penting Saya utarakan Karena khazianah Kita ini Jangan digerus oleh Orang yang Tidak bertanggung jawab Pernah ada Di hadis muslim Ini cerita di Ada seseorang Sedang sujud Kemudian Diinjek Oleh orang Fasek Diinjek Rokobanya Yang diinjek Itu rokobanya Lehernya Itu diinjek Sama orang Fasek Kemudian Siang sujud Tadi Demi Allah Allah Tidak akan Mengampuni Kamu Itu Allah Kemudian Mewahyukan Sama Nabi Di zamannya Wahyunya Adalah Siapa yang Siapa yang Mencantuk Namaku Dengan Menstatuskan Saya Tidak bisa Memberi maaf Sungguh Orang itu Saya maafkan Dan yang Ahli ibadah Amalnya Tak cabut Semua Tak hapus Karena Allah Tidak boleh Distatuskan Sesuai Keinginan Kita Kita Sedang Soleh Terus Mengatakan Orang lain Tidak Soleh Allah Tidak Akan Ngampuni Ngampuni Tidak Itu wilayahnya Allah Dan Allah Berkali-kali Memaklumatkan dirinya Tapi Ini Kubu sebelah Nifati Allah Hanya Kubu sebelah Kan Gitu Tidak Pernah Kalau Allah Disifati Yagfir Bagaimana Allah Tidak Tersinggung Allah Selalu Distatuskan Yagfir Kira-kira Kalau Allah Kan Gini Saya Ini Bisa Yagfir Kenapa Status Saya Tinggal Yagfir Ini Ngaji Dimana Khatam Gak Makanya Resikonya Ahli Sunnah Masyur Hamid Pasur Kamu Macem Diterima Ketika Orang Benci Gulkar Itu Ada Tamu Diterima Ketika Orang Tidak Mau Diberi Hediah Oleh Orang Gulkar Mbak Hamid Diterima Bapak Mengaku Lama Wainur Dua Tidak Guna Ini Yang Marahi Rawan Hisap Kamu Dapat Uang Tidak Jelas Kemudian Kamu Pakai Pribadi Kalau Orang Soleh Kan Tidak Pernah Dipakai Aman Saja Loh Dihisap Apanya Wunganya Peralon Kalau Istilahnya Mbak Hamid Peralon Datang Diberikan Orang Lagi Datang Diberikan Kalau Kena Kamu Kan Hisap Terus Kamu Nyate Makan Warah Glege Itu Uangnya Enggak Jelas Dipakai Nyate Glege Ya Mesti Hisap Kalau Enggak Jelas Jadi Disodakok Kalau Ingin Bebas Isap Tapi Kalau Sering Sodakok Biar Enggak Bebas Dari Miskin Tapi Kalau Kamu Miskin Kamu Enggak Terkenal Sakok Tapi Miskin Ini Enggak Wali Ini Penting Jadi Kebanyakan Orang Ekstrim Karena Mensifati Allah Itu Hanya Dengan Status Yu'adzid Tidak Dengan Status Yakhfir Dan Itu Mereka Harus Ngaji Lagi Kurang Apanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sebagai Manusia Benci Sekali Sama Pembunuh Hamzah Karena Kau Tilo Ahab Itu Sama Wahsy Siapa Yang Tidak Tau Wahsy Itu Kota Laham Dan Ketika Nabi Nyi Masyud Masyud Wahsy Allah Malah Nurkan Ayat Ada Pilihannya Apa Yang Terjadi Justru Allah Mentobati Wahsy Mewaafkan Wahsy Mentobati Wahsy Ada Sahabat Yang Dibuji Nabi Hamamat Masjid Akhni Ya Su'ul Khotimah Kita Tahu Ceritanya Siapa Sak Lak Makanya Kata Mbah Mun Sering Cerita Ke Saya Akel Banyak Orang Darani Saya Tidak Jelas Karena Saya Sama Siapa Saja Baik Sehingga Banyak Yang Nuduh Saya Tidak Jelas Kata Beliau Ulama Paling Jelas Saya Ini Karena Masih Orisinal Tapi Pakai Bahasa Jawa Karena Tadi Mbak Tris Bila Ada Yang MA Madura Asli Makanya Saya Terpaksa Bahasa Indonesia Kata Mbah Mbah Ulama Paling Jelas Ya Saya Karena Saya Menyikapi Siapa Saja Baik Karena Di Hati Saya Hanya Membaca Alay Salaka Minal Amri Jai Un Awyat Kali Him Awy Ad Dib Baik Yang Sedang Baik Nanti Bu Kalau Nasib Seseorang Tidak Jelas Kenapa Kamu Sikap Jelas Ini Orang Orang Tidak Ngaji Memaksa Orang Lain Jelas Dipasti Pastikan Gimana Kita Ini Nggak Nabi Kalau Nabi Maksum Pasti Benar Kalau Sampai Apa Maksum Bisa Jadi Ketidakjelasan Para ulama Ini Berdasar Konstitusi Tadi Bahwa Itu Wilayah Ini Penting Saya Utarakan Jadi Penting Sekali Jadi Orang Yang Sedang Fasek Sekarang Bisa Hacan Nanti Toba Yang Sedang Sekarang Soleh Bisa Hacan Nanti Masalah Hacan Rasul Jadi Kalau Ngaji Hatam Hatam Itu Begini Misalnya Saya Pernah Ngaji Ikhya Belajar Ikhya Hatam Bahkan Saya Punya Takeriranya Berdasar Kitab Ithab Saranya Ikhya Kalau Ingin Tahu Sarannya Saranya Ikhya Misalnya Gus Idris Ngaji Bah Hamid Pasurwan Ngaji Bah Dimiyati Ini Ngaji Sama Kakaknya Kemahfud Termas Kemahfud Ngaji Sama Abahnya Ke Abdul Ngaji Sama Zabidi Jadi Kalau Sandri Salafiyah Ini Kira-kira Topkoh Sabdiah Karena Mbak Idris Sadisa Kira-kira Sama Itu Dari Pengarah Itu Baru Topkoh Berapa Sabdiah Masih Keren Turun Pitu Masih Kaya Lah Kamu kok Miskin Turun Kowolu Jadi Nanti Kalau Masih Keren Itu Sama Ngaji Kitab Kalau Hatam Saya Ulang Lagi Kalau Hatam Itu Memang Ada Bab Dimana Ulama Itu Harus Tegas Harus Tafrik Benal Hak Benal Bad Oke Itu Bagus Mana Yang Hak Mana Bad Kita Bedakan Dibab Itu Bagus Tapi Kalau Nanti Kamu Ngaji Bab Tawaddu Di Bidaya Lidaya Di Semua Kitab Tawaddu Bab Tawaddu Itu Kalau Melihat Kamu Orang Kafir Kamu Melihat Orang Apa Kafir Ini Asho Ma Kufri Ini Maksiat Wajar Dia Kafir Saya Ini Muslim Kok Maksiat Fadham Bi Akbah Maka Saya Lebih Buruk Melihat Orang Tua Mesti Hada Aksaru Ibadatan Ini Lebih Tua Ibadat Lebih Banyak Nanti Kalau Melihat Anak Kecil Hada Azhoru Min Sinan Pasti Maksiatnya Banyak Saya Jika Terus Evaluasi Itu Sehingga Enggak Pernah Takat Buruk Misalnya Misalnya Disini Saya Ini Gayanya Keren Duduk Diatas Samban Dibawa Gayanya Tok Hakikannya Samban Lebih Sombong Karena Memerintahkan Saya Jadi Panitianya Itu Makanya Saya Merasa Tawa Duk Saya Meskipun Berdiri Karena Hakikat Saya Makmur Di Perintah Panitia Penyelenggara Amir Pemerintah Kira Kira Sombong Mana Itu Sekali Saya Memaafkan Finar Tapi Insya Allah Tak Maafkan Ya Masih Insya Allah Jadi Ini Penting Jadi Mbok Ya Orang-orang Yang Ekstrim Itu Mikir Keinginan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Itu Umatnya Meninggal Dalam Keadaan Baik Makanya Bener Tadi Notul Tadi Kalau Doa Kalau Ingin Mandi Itu Harus Ada Jadab Tapi Yang Asli Loh Jangan Gaya Gaya Asli Betul Yang Gak Gelap Memang Asli Itu Ada Seorang Wali Doa Di Depan Nabi Itu Begini Ya Allah Saya Harus Jadi Orang Soleh Allah Dia Harus Kan Ya Allah Saya Harus Jadi Orang Soleh Saya Orang Soleh Kalau Saya Jadi Orang Soleh Surah Habibu Yang Senang Kekasih Mu Kalau Saya Jadi Orang Fasek Yang Senang Musuh Senang Tidak Milih Menyenangkan Kekasih Mu Atau Menyenangkan Musuh Kira Kira Allah Senang Senang Menyenangkan Bahwa Itu Doa Paling Mustadil Tapi Sarannya Harus Anti Bikol Ben Dan Ijazah Enggak Manti Ijazah Manti Nanti Kalau Kamu Ngalami Isak Sendiri Ngalami Wujdi Sendiri Terus Ngalami Itu Insya Allah Makbul Ini Nama Gaya Gaya Nankopi Pas Tidak Diterima Jadi Wali-wali Dulu Kalau Berdoa Sederhana Tapi Dari Hati Yang Paling Darah Makanya Nabi Musa Terkenal Orang Paling Seenaknya Sendiri Nabi Musa Hubungannya Dengan Allah Tapi Sama Allah Dimaafkan Karena Orisinal Pencelakanya Ditiru Nirawarisman Dulu Nabi Itu Ketika Perang Badar Itu Jelas Kalah Tidak Mungkin Menang Sudah Jelas Kalah Nabi Hanya 313 Orang Kafir Seribu Dengan Perlengkapan Sudah Lengkap Setelah Perang Dilihat Jelas Kalah Seri Awal Yang Kalah Betul Doanya Nabi Allahumma Intuh Lik Hadil Isso Balam Tu Bad Badal Silahkan Bikin Kalah Tati Rano Seng Roh Najinan Pengirah Lairan Jena Jadi Pengirah Serano Seng Roh Tidak 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 Hadil Isso Balam Torbat Badal Kalau Engkau Menghancurkan Kelompok Saya Ini Jangan Sebagai Tuhan Tidak Ada Yang Nye 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 Tidak Kelompok Kita Tapi Yang Nye Nabi Kalau Kamu Niru Tidak Bisa Tidak Bisa Kamu Ya Allah Saya Santi Salafiyah Kalau Saya Bodoh Menjadi Presiden Buruk Terhadap Alumni Salafiyah Gak Bapak Sekali Kalian Doa Gitu Tapi Kata Allah Lainnya Masih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillah Warahman Ar-Rahim Ketika Manusia Mengatakan Mampu Mampu Ada Sekian Hal Yang Manusia Tidak Ikut Melakukannya Tidak Ikut Menciptakannya Misalnya Kue Nye Supiran Enak Punya Pengalaman Tidak Kecelakaan Karena Nye Nye Kue Enak Mobil Normal Mobil Normal Nah Disini Manusia Dituntur Seingat Terus Kamu